Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah dari Jambi ingin bertanya Apa yang harus saya lakukan kepada suami saya Buya Suami saya sangat baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya Sayang sama saya dan anak saya Namun suami saya memiliki penyakit suka sama jenis Ketika diingatkan dia menangis dan berjanji tidak mengulanginya lagi Namun nanti beberapa lama kemudian dia mengulanginya lagi Buya Dan ini sudah terjadi hampir 3 tahun Dia masih berkomunikasi dengan orang yang memiliki penyakit suka sama jenis Suami saya berusaha menutupi dari saya Tapi saya tahu dengan tidak sengaja Buya Saya sudah tidak percaya lagi dengan suami saya Apa yang harus saya lakukan Buya Terima kasih atas jawabannya Penyakit yang mengerikan Suka setelah sesama jenis Maka kita doakan Hamba-hamba yang diuji dengan penyakit ini Semoga Allah berikan kesembuhan Kami sampaikan kepada siapapun yang diuji dengan penyakit semacam ini Maka katailah bahwa Itu sama dengan penyakit-penyakit dohir Penyakit jasa Kalau anda berusaha mujahadah melawan Maka itu anda mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Jangan dituruti Rasa senang dengan lawan Sesama jenis kemudian Ada keinginan untuk melakukan Atau melabaskan syahwat dengan syahwat jasa Kalau dilawan maka itu mendapatkan pahala Jihad Pahala yang besar Dan takutlah kepada Allah Kalau ada orang berlalasan saya susah untuk menghentikannya Itu bohong Karena kurang takut kepada Allah Sebab syahwat saya bangkit Tidak semua syahwat bangkit harus dilampiaskan Lagi-lagi normal Ketemu perempuan cantik Kemudian mohon maaf Ada bangkit syahwat Apakah serta-merta langsung berzina? Ya enggak Mungkin apa-apanya ngapain Kan bisa saja Yang normal saja bisa menahan Jangan beralasan Saya enggak bisa menahan Enggak bisa Itu bohong Yang menjadikan sebab tidak bisa menahan Karena tidak takut kepada Allah Itu penyakit itu Artinya bisa sembuh Dan sembuhlah Harapannya adalah sembuh Kalau terus seperti itu adalah Dipandang orang tidak indah Tidak baik Bahkan na'udzubillah Di saat laki-laki bertemu dengan perempuan Kok tidak bisa menikmati Tidak bisa asyik Tidak bisa senang dengan perempuan Kan musibah sebetulnya bagi dia Sehingga seorang laki-laki Yang sudah biasa dengan laki-laki Ternyata dengan istrinya itu sudah hambar Kan nasib buruk dia Padahal istrinya halal Ada keberkahan di balik itu semuanya Ternyata syahwatnya tidak bangkit Nasib itu diseksa oleh Allah Makanya harus kembali pelan-pelan Wahai saudara-saudari Yang kebetulan diuji dengan penyakit Yang perempuan senang dengan perempuan Dan dosanya Kita bicara dosa Bapanya beda Tapi kita bicara untuk kembali Itu masih ada jalan Kembalilah Ke jalan yang Allah Ridhoi Jangan terus dituruti itu Kalau alasannya Anda tidak kuat Kalau Anda melihat Seorang laki-laki Saya melihat laki-laki yang ganteng Saya gemeteran dan sebagainya Sama Ada laki-laki normal Lihat perempuan cantik juga begitu Tapi ditahan dia Karena takut kepada Allah Sama tidak ada beda Hanya menjadikan sebab Orang tercerubas Karena apa Rasa tidak takut kepada Allah Dan ini minal kabair Dosa gede Jangan macam-macam Hukumannya ulama Berbeda-beda Dari antara yang menyamakan Dengan zina Sampai ada mengatakan Dibakar Langsung dibunuh Masya Allah Maka kami sampaikan Kepada saudara-saudari Yang diuji oleh Allah Dengan penyakit ini Maka doa kami Untuk anda semuanya Diamini oleh orang ribuan ini Semoga Allah Berikan kesembuhan Kepada anda Yang diuji dengan penyakit ini Dan penyakit ini Menular Penyakit ini menular Dan harapan kami Anda tidak usah marah Wahai saudaraku Yang mendengar suara kami Yang anda laki-laki Senang dengan laki-laki Anda jangan marah dengan kami Kami mendoakan anda Agar anda kembali normal Anda menjadi mulia Anda punya keturunan Dihargai oleh anak cucu anda Anda amini saja sudah Dengar wahai saudara-saudarku Anda amini InsyaAllah besok sembuh itu Amini Amin Kami mendoakan ini Diamini orang banyak Yang diuji dengan penyakit Sesa Suka Sama Sesama Jenis Amini Semoga Allah Memberikan kesembuhan kepada anda Menjadi kehidupan anda normal Berkeluarga yang baik Punya keturunan yang baik Mulia di dunia Mulia di akhirat Amin Gitu Tidak usah marah dengan saya Saya cinta kepada anda Yang diuji dengan Suka Sesama Jenis Dan itu adalah maksiat dosa kere Ada pun bagi seorang istri Yang menemukan suaminya semacam itu Karena ini maksiat besar Maksiat gede Maka Kalau bicara tentang Bolehkah seorang istri minta cerai Sah-sah saja Karena suaminya fasek Hal yang menjadikan tidak nyaman itu semuanya Cuma Lebih baik adalah Anda tata hati anda Bimbing Barangkali suami anda mendengar suara kami saat ini Akan berubah setelah itu Bimbing dulu sampai Kalau anda ingin minta cerai Sah Karena apa Melakukan suatu dosa besar Dan ini adalah pelanggaran Kalau anda mempertahankan Lalu ingin mendidiknya Yaitu Jihad Bagi anda Sebuah kemuliaan Itu sebuah kemuliaan Seorang istri yang Membantu suaminya Untuk kembali normal Tapi sebagai seorang suami harus berusaha Mohong kalau anda matakan tidak Kita berapa orang yang sudah kita temui adalah mereka sembuh Mereka bisa sembuh Memang ada kadang-kadang masih tiba-tiba Tergerak lagi syahwatnya di saat sama jenis Tapi diperangi Maka di saat dia memerangi yang haram Maka dengan yang halal akan indah Yang semula dengan istrinya Yang kurang bangkit syahwatnya Cuma karena dia menghindari yang haram Ini akhirnya normal dia Karena yang namanya pelampiasan syahwat Seperti orang yang Kebutuhan makan Harus dalam berkala Waktu tertentu Akan bangkit syahwat Bangkit syahwat Cuma karena dia lampiaskan dengan Yang haram ini Maka yang halal menjadi tidak indah lagi Padahal kalau yang haram dihindari Sesama jenisnya dihindari Maka istrinya akan menjadi Semakin indah Seperti itu Semoga Allah menjaga Menjadikan anda wanita yang soleh Tadi pernahnya Kemudian bisa menjadikan suaminya top Apalagi suaminya sudah menyesal Dan sebagainya kepleset lagi Dan semoga sang suami mendengar ini Makanya jangan memahamin urusan yang demikian ini Ini penyakit menular Dan yang dirusak biasanya Anak-anak usia Usia masa puber Sehingga masa puber Tak sati-hati Masa usia puber Usia SMP dan sebagainya Ini yang diajari untuk Mencari kesenangan dengan cara yang praktis Gampang sesama jenis Gak ada yang mencurigai Gak ada yang marah Na'udhubillah Ternyata inilah penyakit akan berkembang Na'udhubillah Harus dipangkas Demi cinta kita kepada mereka Demi kasih saing kita kepada mereka Kalau ada dulu Ada di negara lain Dilegalkan Itu malah menjerumuskan Gak akan sembuh Karena dilegalkan Dizinkan nikah sesama jenis Ini malah menjerumuskan Sehingga dia tidak pernah berpikir Bagaimana sembuh Gak pengen berobat Kenapa? Penyakitnya menjadi penyakit Yang dilegalkan Tapi kalau dia diingatkan Kalau itu penyakit Itu gak baik Ini 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 Diajak berpikir normal Maka kata ilah Nanti akan kembali normal Semoga Allah mengampuni semuanya Mudahkan untuk kembali Kepada jalan yang Allah rita Wallah alam disini I'm 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 I am I'm 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 Terima kasih.